Halo, jumpa lagi dengan channel Otobaser Kali ini kita sedang berada di area test ride di IEMS 2018 Di area ini memang ajang ya buat semua pabrikan motor Untuk mengenalkan motor-motor barunya kepada masyarakat Dan mempersilahkan masyarakat untuk mencoba motor-motor baru mereka Jangan begitu Sebelum kita lanjutkan video ini Yuk kita subscribe dulu yuk Terima kasih ya Masyarakat akan tahu, merasakan Dan syukur akan membeli motor-motor baru yang mereka keluarkan Di area test ride ini Ada satu motor yang cukup eye-catching Sangat menarik dan mencinta perhatian Yaitu selis balis Ya kenapa sih? Sangat menarik perhatian Karena motor ini Satu-satunya motor roda 3 Dan itu adalah motor listrik Ya Pabrikan yang memproduksi selis Balis itu adalah selis yang selama ini kita kenal Sebagai produsen sepeda listrik Nah sekarang Mereka memproduksi Bukan motor listrik namanya Balis sepeda listrik mungkin ya Dan memang ini adalah satu terobosan dari mereka Yang Pasar mungkin membutuhkannya Kita bisa lihat bahwa Balis ini Bisa enak untuk dibawa oleh Ibu-ibu Atau siapapun Untuk jarak-jarak dekat Karena memang Jarak tempungnya itu Sekitar 35-40 km Jarak tempung ya Jadi karena listrik Yang pakai baterai Yang di charge Sudah pasti Balis ini Sangat ramah Pelingkungan Dan tidak disik Terus Bisa antar-anak sekolah Misalnya Tanpa harus kepanasan Space challenge juga Lebih efisien Karena Lebih baik ya Daripada Mending mobil Yang besar ya Tapi Salah satu Kekurangannya Belum ada AC Ya kenapa itu Ya kenapa itu Ya mungkin karena Kapasitas Tenaganya yang mungkin tidak Men support Untuk dipasang AC Terus ada pabrikan-pabrikan lainnya Seperti Seperti Piyakyo Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield juga Lumayan banyak Menyediakan motornya Untuk dicoba di area test ride ini Ya memang Produsen Royal Enfield itu Memang Sekarang ini bersaing langsung Dengan Kawasaki yang Klasik Dan Royal Enfield sendiri juga Mempunyai varian yang Lumayan banyak Ada yang Motor classic Cruiser Motor Adventure juga ada Dan rata-rata ya Memang harganya Tidak murah Terus ada Kimco Kemudian ada Benelli Ada Honda PCX Ada Honda Vario PCX Di sini yang Hybrid Ya Semua masyarakat Sudah tahu lah Brand Honda Masih Sudah sangat Familiar ya Nah Ini dia Kita lihat ya Ada Balis Cukup menarikan Roda digat Tidak kepanasan Tidak ke hujangan Dan Otor listrik Juga Harganya listrik Harganya juga Lumayan loh 42 juta Tapi semua lampunya Udah LED Jadi sudah Hemat Energi listriknya Oke Sekian Sekian Dari saya Sampai jumpa lagi di channel Otobaser Terima kasih sudah menonton Dan Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih 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 Terima kasih